Hai guys, welcome back to my youtube channel Finally, betum lagi bersama aku Andi Dan di video kali ini, aku akan kembali lagi nih Ngebahas tentang makanan-makanan yang menyeramkan Yang aneh dan gak biasa untuk kita ukuran orang Indonesia So, kalau kalian penasaran apa aja sih makanan-makanan kali ini Jangan lupa untuk klik like, komen, nama ini Di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya Agar kalian gak ketinggalan saya kali aku upload video baru Oh iya, by the way, aku kan gak ada giveaway di video sebelumnya Kalian bisa cek giveaway-nya apa Dan karena aku sibuk banget, makanya aku bikin Ya kita simple-simple aja kali ini, kita reaction video aja Oke, langsung aja kita ke videonya Aku udah lupa berapa banyak video reaction aku Tentang makanan-makanan terextreme, teraneh, termenjikan Yang pernah aku buat, karena udah banyak jadi aku lupa Dan video inilah yang justru banyak di request oleh kalian-kalian So, ya aku akan terus bikin Selama kalian yang nonton banyak, it's okay Dan kali ini kita akan nonton nih video-video Orang-orang makan makanan mentah Apapun itu, pokoknya mentah Oke, langsung aja kita nonton videonya bareng-bareng Tiga, dua, satu Oke, apa ya nih? Ini dari Wool ASMR Ini kayaknya hati Hati sapi mungkin Oh my god Kayaknya dicelupin di saus gitu guys Oh Oh my god Emang enak ya Daging mentah Kalian pernah gak guys makan daging mentah? Coba komen di bawah Tuh Pasti kan bau-bau amis gak sih? Apalagi kalau misalkan kalian Makan daging kambing mentah Itu pasti akan bau-bau kambing Tunggu Iya gak sih bakal bau-bau kambing banget Kalau misalkan ini sapi Apakah akan tercium bau sapi juga? Karena akan langsung mentah guys Itu darah-darahnya aja masih ada tuh Oke nice Ini adalah Octopus Ini dari Yomi Oh dia langsung makan mentah-mentah Bukan mentah-mentah lagi sih Hidup-hidup sih Hmm Sebenernya makan-makan gurita begini yang mentah Eh yang hidup-hidup Ini sih udah biasa banget sih Untuk di Korea atau di Jepang Itu hal yang be aja gitu di sono Tapi mungkin kita yang liatnya kayak Iyuh Bayangin dong Itu gurita yang masih hidup Masuk ke mulut kita Itu pasti kayak gerak-gerak Dalam mulut yang kayak Geli gitu kan Kita gak biasa makan-makan begini Ini ya Ini gurita lagi I don't know Why dia pake Itu topi kelinci Gak sesuai umur aja sih Canda sayang Sunimom Oh Sunimom Mom Udah ibu-ibu guys berarti Itu tuh Masih bergeliat-bergeliat gitu loh Kalau gurita-gurita hidup gitu Gue jadi keinget soyang Iya Siapa yang tau disini soyang Siapa yang tau disini soyang Hmm Makanya enak ya guys Enak gak sih Oke ini dari Hongyu ASMR Oh ini daging Ini kayaknya daging yang Yang bagian daging sapi yang mahal sih Mungkin wagyu Atau apa Kasih telur mentah Kuningnya doang tapi Oh Oh semua mentah Dan dia mentah Telur yang mentah Kalian suka gak disini telur mentah Coba komen di bawah Atau setengah mateng Coba Kok kasih wijen Tapi sebenernya Rasanya gimana ya Aku penasaran deh Mungkin ini daging yang khusus guys Bisa dimakan mentah Aku gak yakin Kalau daging-daging Beli di pasar-pasar gitu Rasanya bakal Enak Ini dari Narang ASMR Oh ini ika Ikan mentah Kalau ikan mentah Biasalah Iya kok Enggak pernah sih makan ikan mentah Kasih saus Tuh kayaknya enak guys Kasih saus Suaranya kriuk-kriuk banget sih Bikin Napsu makan gitu Semakin Pengen makan nih Pengen makan gitu Siapa yang disini Pernah makan ikan mentah Coba tulis komen di bawah Atau mungkin kalian pernah Makan Apakah yang mentah-mentah Suaranya tuh Bikin Bikin gue ngiler Iya gak sih Setuju gak Oke next Oh ini daging lagi Ini dari Gongsam Table Oh ini mirip Sama yang Mbaknya tadi Makan daging Cuma ini dagingnya Udah kayak Panjang-panjang gitu Kalian pengen coba gak makan ini Kayaknya Keliatan nikmat gitu loh Tuh Wah telurnya lumer banget sih Ditambah sayuran-sayuran Oh Crunchy banget Mantap Aduh Wah Apa tuh ngomong apa tuh Hmm So yummy Oh my god Oke Oh ini octopus lagi guys Oh ini cuma udah dipotong-potong gitu Kalau yang tadi kan masih utuh Oh ini namanya semi Kalian bisa nonton video mereka masing-masing Cari aja di youtube Kalau kalian kepo Terus selalu ada dalam cingkanya telur mentah Kayaknya di Korea Di Jepang Kayaknya suka deh sama makanan-makanan yang emang mentah gitu loh Kalau di Indo mah Harus mateng sih Iya gak sih Kayak jarak banget yang masak Setengah mateng atau mentah bahkan Karena kalau Sesuatu yang gak dimasak mateng tuh Nanti bakal sakit perut Iya kan guys Hmm So yummy Oke next Oh ini daging mentah lagi Sama kayak mbaknya tadi Nado Ini dari Nado Uh Katanya mantep guys Oh Kenapa ya selalu ada Kuning telur yang mentah Itu buat apa guys Coba kalau kalian tau Komen di bawah Kenapa harus ada telur mentah Hmm Pengen Oh itu apa tuh Hmm Jadi pengen Oke next Lonely Mizang Emak minum bir dia Tuh kan Ada telurnya juga Oh ini kayaknya daging giling Udah digiling dagingnya Jadi kayak Udah lembet gitu loh Hmm Berarti kalau masak indomie Pasti aku telurnya setengah mateng gitu loh Tapi yang gak mentah-mentah kayak begini sih Karena memang enak sih telurnya kayak lumer gitu sih Aku aja makan daging yang udah dipanggang dibakar gitu Itu tuh kayak masih ada alat-alatnya giloh guys Apalagi yang mentah Gimana rasanya ya Apa aku coba aja ya Lain kali Oke guys Jadi udah selesai videonya Cuma sampai disitu aja Dan kalau kalian punya ide Saran Kritik Untuk video-video aku berikutnya Kalian bisa banget tulis komen di bawah Karena aku butuh Ide kalian Tolong kasih ide aku ya guys Tolong kasih ide Dan Thank you so much for watching And I'll see you On the next video Bye Bye